Sejumlah buruh yang mengatasi namakan diri Serikat Pekerja Bongkar Muat Jambi gelar aksi demo di depan kantor Bupati Batanghari. Tujuannya, untuk mendesak Pemikap Batanghari dapat menjebatani masalah yang terjadi antara mereka dengan PT Jambi Distribundo Raya. Sebelum mengelar aksi demo di kantor Bupati Batanghari pada Senin 7 Oktober 2024, masa asal Desa Sungai Bulu Kecamatan Muara Bulian yang mengatasnamakan diri Serikat Pekerja Bongkar Muat Jambi SPBMC menggeruntuk perusahaan PT Jambi Distribundo Raya atau dikenal kelompok Wingsgrove. Aksi yang perlu sedama itu berdapat pengawalan ketat dari TNI, Polri, dan Satpol PP Batanghari. Boyi Mas Rukin, Ketua PLK SPBMC Desa Sungai Bulu mengatakan dalam aksi demo ini Serikat Pekerja Bongkar Muat Jambi wilayah Sungai Bulu menuntut agar pemerintah setempat dapat menengahi masalah yang terjadi antara mereka dan PT Jambi Distribundo Raya. Para buru menilai saat ini terdapat pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan dengan pihak pengadaan jasa ekspedisi. Masa ini secara langsung dari Bapak Frederick selaku kepala cabang PT Wing yang ada di Desa Sungai Bulu. Kami ada buktinya Pak pernyataan tersebut. Jadi kami muak Pak, dibantah, dibantah, dibantah. Tolong Pak, kami menuntut pertanggung jawaban PEMBRA. Bagaimana penyelesaian ini Pak? Kami tidak mau digantung terus Pak. Kami hanya urusan perut Pak. Setuju Pak, lawan? Jangan membuat memancing masyarakat untuk menolak perusahaan-perusahaan terbangun di desa karena inilah dampaknya Pak. Karena perusahaan kami tidak bisa kerja. Pemerintah dari pemerintah untuk menegur dan memberikan atensi tertulis kepada PT Jambi Distribusi Indoraya atau Wix Group yang ada di Desa Sungai Buluwa telah dengan jelas melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur setiap pengusaha wajib membangun hubungan industrial yang harmonis dengan guru dan pemerintah. Sekarang apa yang terjadi, kawan-kawan? Kalau harmonis tak kayak gini, Pak, kami datang. Di sisi lain, Muhammad Ridwan Nur Kadis Nagrin Batanghari mengatakan kalau piannya akan melakukan upaya pemanggilan terhadap PT Jambi Distribusi Indoraya untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah tadi, kami akan belajar dan kami akan melakukan komunikasi ini dengan perusahaan. Kita nantinya kembali lagi ke perusahaan, mau atau tidak. Ya, karena tugas terhadap PT Jambi Distribusi Indoraya ini, jika terjadi, sudah terjadi penjanjian antar dua pelihak belah pihak, namun ada menggai penjanjian sebut, maka ini dapat disediakan oleh biasa tenaga kerja melalui komunikasi nah ini namun kalau ini belum ada ikatan kami belum bisa masuk nih sebenarnya tapi kami mencoba nih karena ini perusahaan investasi di Batanghari dan pekerjaan di Batanghari mau tidak masuk, ini harus kita lakukan mediasi. Nah, masalah penolakan ini kami baru tahu dan kami akan klarifikasi nih terhadap penolakan tersebut ya kami dalam waktu dekat ini akan segera melakukan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan terhadap perusahaan terhadap perusahaan terhadap dari Batanghari Jambi Eko Wijaya National TV melaporkan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton